Wakil Presiden Yusuf Kahlah menyampaikan pidato bertajuk Keeping Asia Open, How to Achieve Prosperity and Stability pada Konferensi Internasional ke-24 tentang Masa Depan Asia di Hotel Imperial Tokyo, Jepang selasa 12 Juni. Stabilitas politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan sejahteraan, sedangkan kejahteraan akan menjamin adanya stabilitas nasional maupun internasional. Menyinggung keputusan Amerika Serikat mengindahkan kutan besarnya ke Yursalem, menurut Yusuf Kahlah akan membuat perdamaian di Palestina semakin sulit terwujud dan meningkatkan ketegangan di seluruh dunia. Yusuf Kahlah juga menggaris bahwa ini ketinggalan pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di seluruh dunia. Pada forum yang dihadiri oleh para keimpin, pembuat kebijakan, serta para ahli dan pelaku usaha di Asia itu, WAPRES kemudian menyerup semuanya untuk bekerjasama menangani masalah yang sama-sama mereka hadapi. Meskipun dunia sedang dilanda krisis di berbagai bidang, terdapat banyak peluang perbaikan di balik krisis tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!